3 Naga S.A.K.T. Ijilid 32 Biar aku yang menghadapi bocah ini kata O.S. sambil menghampiri ginsan dan pendeta berusia setengah abad yang berpakaian mewah, tampan dan gagah ini sudah menerjang dengan senjatanya yang istimewa, yaitu tongkat emas yang mengeluarkan sinar berkilauan. Karena tokoh bengkau ini pernah menghadapi ginsan, maka dia pun tidak berani memandang ringan karena dia tahu bahwa pemuda ini sungguh memiliki ilmu silat yang tinggi sekali dan biarpun dia pernah mengalahkan ginsan namun kekalahan itu tipis sekali maka dia harus berhati-hati dan tidak memandang rendah, sungguh pun pendeta pesolek. Ini menyerang sambil tertawa-tawa. Di lain pihak ginsan juga sudah mengenal orang ini, tahu akan kesaktiannya, maka dia pun sudah siap dan menyambut serangan itu dengan pengerahan tenaga dan dengan hati-hati sekali. Ba'emohulama dibantu oleh sindeng lama dan beberapa orang panglima Tibet yang cukup liai, segera maju menerjang Sianlun pemuda ini sudah siap dan dia pun tahu akan kelihayan pendeta Tibet itu, maka dia tidak berani memandang rendah, apalagi pendeta ini dibantu oleh sindeng lama dan tiga orang panglima Tibet yang cukup tangguh. Tai Lek Hoat Ong sendiri, dibantu oleh beberapa orang hitam lalu maju menerjang Ling-Ling yang menyambutnya dengan marah. Ketika itu, Bu Siaw Kim juga meloncat dan membantu kekasihnya, Owse. Akan tetapi Owse mengerutkan alisnya dan berkata, Siaw Kim, jangan kau bantu aku. Dia ini musuh besarku. Lebih baik kau bantu Tai Lek Hoat Ong yang kewalahan menghadapi naga betina di sana itu Bu Siaw Kim menoleh dan memang benarlah. Ling-Ling terlampau hebat bagi Tai Lek Hoat Ong dan empat orang hitam itu. Maka sambil berseru nyaring dia sudah meloncat dan menerjang Ling-Ling yang mendesak Tai Lek Hoat Ong dengan pukulan-pukulan dasyat. Duk Ling-Ling menangkis sehingga tubuh Bu Siaw Kim terpental. Kedua orang wanita yang sama cantiknya ini saling pandang, Siaw Kim tersenyum mengejek sedangkan Ling-Ling memandang penuh kemarahan dan kebencian. Musuh besar ayah bundanya ini masih hidup dan sekarang dia memperoleh kesempatan untuk menghadapinya dan membunuhnya. Bagus, engkau datang mengantar nyawa bentaknya dan dia segera menerjang musuh besarnya itu dengan Lompatannya yang amat cekatan seperti seekor burung walet menyambar. Memang Ling-Ling telah mewarisi ginkang dari Bu Eng Lo Jin sehingga dia dapat bergerak luar biasa cepatnya. Bu Siaw Kim sendiri yang termasuk seorang wanita sakti dan memiliki ginkang istimewa, sampai terkejut bukan main dan cepat dia pun mengelak sambil menggerakkan tangan menangkis karena hanya mengelak saja amat berbahaya menghadapi kecepatan kilat itu. Kembali lengan mereka bertemu dan tahu-tahu Ling-Ling sudah menyerangnya lagi. Bu Siaw Kim terdesak dan untung baginya karena saat itu, Tai Lek Hoat Ong sudah menerjang Ling-Ling sehingga darah ini terpaksa membagi perhatiannya. Dia lalu dikeroyok dua dan terjadilah perkelahian yang amat seru, tidak kalah serunya dengan perkelahian yang terjadi antara Gim San melawan Ong Se. Kalau Ong Se yang menandingi Gim San dan Tai Lek Hoat Ong dibantu Bu Siaw Kim yang menandingi Ling-Ling itu membuat dua orang pendekar ini memperoleh tandingan yang amat kuat, di lain sihak Sian Lun sebenarnya terlampau kuat bagi BAMU ulama dibantu Sin Beng Lama. Akan tetapi, di samping guru dan murid ini terdapat tiga orang panglima Tibet yang tangguh, dan setiap kali Sian Lun merobohkan tiga orang panglima ini, muncul tiga orang lain sehingga dia selalu tetap dikeroyok oleh lima orang lawan. Karena itu, maka keadaannya tidak lebih baik daripada keadaan dua orang sute dan semuanya dan dia harus mengerahkan seluruh tenaga dan kepandayan untuk menghadapi lawan, dan di samping itu juga selalu waspada agar tidak ada musuh yang dapat menyelingap ke dalam lingkaran dan menyerang Sian Dwee atau menolong dan membebaskan An Hun Kiong. Sian Dwee memandang dengan alis berkerut dan penuh kekhawatiran. Musuh terlampau banyak dan biarpun tiga orang pendekar itu amat sakti, namun dikurung oleh demikian. Banyaknya musuh, keadaannya menjadi berbahaya juga. Dia tahu akan hal ini akan tetapi sikapnya tetap tenang. Betapapun juga, Sian Loon berada di situ dan kalau dia melihat pemuda pujaan hatinya itu roboh dan tewas, dia pun tidak mungkin dapat hidup lagi dan dia tentu akan membunuh diri dengan pedangnya, akan tetapi tentu saja lebih dulu dia akan membunuh An Hun Kiong yang amat dibencinya. Kalau sejak tadi dia belum membunuh An Hun Kiong padahal kesempatan berada di lengannya, adalah karena dia menganggap bahwa orang hitam ini masih penting bagi tiga orang pendekar itu, sebagai sandera. Padahal, tangannya sudah gatal-gatal untuk segera menusukan pedang di tangannya itu ke dalam dada panglima hitam itu, sampai menembus jantungnya. An Hun Kiong juga maklum bahwa nyawanya berada di ujung rambut. Semenjak tadi dia memandang Siang Bwee dan ketika kebetulan wanita itu memandang kepadanya, An Hun Kiong berkata, suaranya penuh dengan kelembutan dan kasih sayang, Bwee Moe mengapa, mengapa kau lakukan ini? Siang Bwee tidak menjawab, hanya memandang dengan sinar mata penuh kebencian dan ujung pedangnya menempel di dada orang hitam itu, sampai menembus baju dan terasa nyeri pada kulit dada. Bwee Moe, aku, aku cinta kepadamu, kau tahu ini, dan kau, bukankah engkau telah menjadi istriku, bukankah engkau pun suka kepadaku? Kenapa kau berbalik sikap dan memusuhiku? Sayangku, aku cinta padamu, aku adalah suamimu, ingatlah ini. Kerot. Ujung pedang itu menikam sehingga masuk satu senti ke dalam daging di dada An Hun Kiong, membuat orang hitam itu menyeringai menahan nyeri. Keparat Jahanam Siang Bwee mendesis penuh kepedihan hati. Siapa sudi padamu? Aku menyerahkan diri hanya karena ingin menyelamatkan Tantai Hiap. Engkau Wan Jing Hina. Aku bersumpah untuk membunuhmu, karena engkau telah memaksa aku mengorbankan kehormatanku sampai di sini. Siang Bwee tidak dapat menahan dua titik air mata penyesalan jatuh. Tapi, tapi aku tidak pernah memaksamu, dan malam tadi, engkau demikian manis, demikian penuh penyahan, kemesraan, aungah kembali pedang itu ditekan dan dari dada An Hun Kiong mengucur darah karena ujung pedang telah melukai dadanya. Bangsat! Aku berbuat demikian untuk memujukmu membawaku ke Padintan Tai Hiap. Tunggu saja, aku pasti akan membunuhmu, keparat Siang Bwee berkata lagi penuh penyesalan dan kedukaan. Dia merasa betapa dirinya menjadi kotor dan hina, tidak berharga lagi bagi Sian Lun akan tetapi dia harus bertahan sampai pendekar itu benar-benar terbebas dari bahaya. Akan tetapi, agaknya, harapan Siang Bwee jauh daripada kenyataan. Tiga orang pendekar itu menghadapi lawan-lawan yang amat tangguh karena pengeroyokan yang tiada hentinya sehingga mereka mulai merasa lelah setelah malam mulai larut dan pagi menjelang tiba. Gin San sendiri tadinya masih dapat mengimbangi Ose. Kedua orang ini yang mempunyai sumber kepandayan yang sama, tentu saja saling mengenai ilmu-ilmu masing-masing. Hanya ilmu capsa tongtian ciptaan Mendiang Maki Sing tidak dikenal oleh Ose. Akan tetapi Ose juga memiliki pukulan-pukulan simpanan yang tidak dikenal Gin San, dan betapapun juga dasar daripada pukulan mujijat ini masih satu sumber, maka keduanya masih mampu menghindarkan diri. Untungnya bagi Gin San, biarpun dia kalah matang dalam latihan, pemuda ini telah mewarisi tenaga. Mujijat dari Mendiang gurunya itu sehingga dalam hal tenaga Sinkang, bukan saja dia dapat mengimbangi Ose. Bahkan dia lebih kuat sedikit dibandingkan dengan Ose yang banyak menghamburkan tenaganya dalam pengejaran kesenangan dunia dan untuk melampiaskan nafsu-nafsu berakhirnya. Karena kekalahan latihan namun kemenangan tenaga Sinkang inilah maka perkelahian antara kedua orang tokoh Bengkau ini benar-benar hebat dan sampai sekian lamanya tidak ada yang menang atau kalah. Akhirnya, beberapa orang tokoh Tibet yang merasa tidak sabar terjun ke dalam gelanggang perkelahian, mengeroyok Gin San karena di antara tiga orang pendekar muda itu, hanya Gin San yang sejak tadi tidak dikeroyok. Majunya beberapa orang ini tentu saja membuat Gin San terdersak dan seperti halnya Sian Lun dan Ling Ling, begitu dia merobohkan dua-tiga orang pengeroyok, tubuh atau mayat mereka itu dihalau pergi dan sebagai gantinya telah ada pengeroyok, pengeroyok lain yang bertenaga segar maju menggantikan. Tiga orang pendekar ini pun maklum bahwa keadaan amat gawat dan berbahaya. Mereka telah merobohkan entah berapa banyak orang pengeroyok yang selalu diganti oleh yang baru, dan mereka sudah kehilangan banyak tenaga. Mereka maklum bahwa kalau keadaan seperti ini dilanjutkan, akhirnya mereka akan meroboh, juga karena lelah. Akan tetapi untuk melarikan diri pun tidak mungkin. Tempat itu di Kepung Ketat, tidak ada jalan keluar sama sekali. Maka ketiganya, tanpa mengeluarkan sepatah pun kata, sudah mengambil keputusan untuk melawan sampai hembusan nafas terakhir. Sinar matahari pagi telah mulai menyorot dan perkelahian di taman itu masih berlangsung dengan hebatnya. Besak terus, serbu terus Baemu ulama berteriak ketika melihat betapa tiga orang muda perkasa itu sudah mulai lamban gerakannya saking lelahnya. Akan tetapi, seolah-olah sebagai jawaban atas teriakannya itu, tiba-tiba terdengar suara gegap gempita di luar istana yang disesul oleh suara gemuruh dan teriakan-teriakan yang amat gaduh. Semua orang terkejut dan tak lama kemudian, suara itu kian gemuruh dan muncullah beberapa orang para jurid berlarian ke tempat pertandingan itu. Kemudian terdengar teriakan-teriakan gugup, musuh datang menyerbu pintu gerbang kota raja sudah bobol. Musuh sudah berada di depan istana bantu memperkuat pintu gerbang istana celaka, musuh membobolkan pintu gerbang teriakan-teriakan itu menggegerukan mereka yang sedang mengeroyok tiga orang pendekar itu. Sebaliknya, Sian Lun, Gin San dan Ling Ling dirang bukan main. Saat yang mereka tunggu-tunggu sudah tiba. Pasukan-pasukan kaisar telah berhasil menyerbu dan memasuki kota raja, bahkan telah mengetung istana dan sudah membobolkan benteng dan pintu gerbang istana. Tentu saja kenyataan ini menambah semangat bagi mereka, memulihkan tenaga mereka sehingga dengan gerakan tangkas sekali Ling Ling mampu menendang lutut Tai Lek Ho Atong, membuat tokoh hitam itu terguling dan sebelum Bus Yau Kim sempat mencegah, Ling Ling telah meloncat ke depan dan sekali kakinya bergerak, dia telah menginjak kepala Tai Lek Ho Atong. Terdengar Leng King mengerikan dan kepala itu pun pecah. Bus Yau Kim terkejut bukan main, akan tetapi karena saat itu Ling Ling sudah menerjangnya dengan pukulan-pukulan maut yang dilakukan bertubi-tubi, Bus Yau Kim mengelak dan terus mundur. Tiga orang hitam yang menyerang Ling Ling membuat darah ini tidak dapat mendesak terus akan tetapi kemarahannya meluap-luap dan tubuhnya bergerak cepat. Sehingga tiga orang itu pun terpelanting dan roboh tewas terkena tamparan-tamparan maut dari darah ini. Sementara itu, Sian Lun juga mendejak Baemo ulama yang nampak gugup. Pendeta ini lalu melompat ke belakang, mengucapkan kata-kata dalam bahasa Tibet kepada murid dan para pembantunya, kemudian pendeta lama berjubah merah ini sudah berlari meninggalkan gelanggang perkelahian karena dia harus memimpin pasukan untuk menghadapi penyerbuan musuh. Sian Lun mengamuk seperti seekor naga sakti dan dalam beberapa jurus saja, biarpun dia dikeroyok banyak orang Tibet, dia berhasil menemdang roboh Sien Beng Lama. Pendeta ini masih sempat menusukan tongkatnya ke dada Sian Lun, akan tetapi Sian Lun mengibaskan tangannya dan tongkat itu membalik, langsung menancap dada pemiliknya. Sien Beng Lama berteriak dan roboh, tewas seketika. Hendak lari kemana kau ginsan membentak ketika melihat Ong Sak meloncat ke belakang dan melarikan diri. Ong Sak ini orangnya cerdik sekali. Mendengar akan datangnya serbuan musuh, tentu saja dia merasa gentar dan paling perlu adalah menyelamatkan dirinya sendiri, maka tanpa berkata apa-apa dia sudah melomcat dan melarikan diri. Sute, jangan kejar. Teriak Sian Lun karena merasa khawatir kalau-kalau ginsan akan terjebak. Mendengar seruan ini, terpaksa ginsan menahan diri dan hanya mengamuk dan merobohkan orang-orang Tibet dan hitam yang kini menjadi makin panik karena selain para pemimpinnya roboh dan mundur, juga suara-suara serbuan pasukan musuh makin dekat dan membuat mereka makin gentar. Siluman Bekina jangan lari kau Ling Ling juga berteriak ketika melihat tiba-tiba bus Yau Kim lari meninggalkan gelanggang menyelinap di antara kekacauan para para juri Tibet. Sumoy, jangan kejar kembali Sian Lun berseru dan Ling Ling terpaksa menghentikan niatnya apalagi karena memang tidak mudah mengejar musuh yang lenyap di antara para para juri pengawal Tibet dan hitam yang mulai berlarian ke sana-sini seperti serombongan semut yang dikacau itu. Akhirnya tidak ada lagi musuh yang mengeroyok mereka dan ketiga orang muda sakti itu baru merasa betapa letihnya kedua tangan dan kaki mereka. Mereka lalu menghampiri siang Bwe dan melihat wanita ini menangis. Jangan tiba-tiba Sian Lun meloncat namun terlambat. Pedang di tangan siang Bwe itu sudah hamlas ke dalam dadaan Hun Kiong. Orang hitam itu terbelalak mengeluarkan jerit tertahan dan tubuhnya berkelojotan darah menyembur keluar ketika dengan sekuat tenaga siang Bwe mencabut kembali pedang itu. Kemudian sambil menangis wanita yang sudah nekat ini menggerakkan pedang menggorok leher sendiri. Akan tetapi semenjak menggagalkan percobaan membunuh diri dari siang Bwe di dalam kamar tahanan Sian Lun telah waspada maka begitu melihat wanita itu menggerakkan pedang dia sudah meloncat ke depan menubruk dan merampas pedang itu melemparnya jauh-jauh. Siang Bwe apa yang kau lakukan ini bentaknya dengan nada penuh teguran. Siang Bwe menoleh memandang kepada pria itu kemudian dia menjatuhkan diri berlutut dan menangis terseduh-seduh. Tai Hiap untuk apa aku hidup lagi? Hidup sebagai seorang yang hina kotor dan tercemar. Ahaha mengapa Tai Hiap mencegah aku mati? Apakah Tai Hiap begitu tidak menaruh kasihan kepadaku ingin melihat aku hidup tersiksa ling-ling mengerutkan alisnya dan juga ginsan maklum apa yang telah terjadi dan menimpa gadis yang lemah namun berwatak gagah dan berani ini seperti juga ling-ling dia dengan mudah dapat menduga bahwa gadis ini amat mencinta Sian Lun mengorbankan diri untuk Sian Lun dan harus mereka akui bahwa tanpa bantuan gadis ini mereka bertiga mungkin takkan mampu menyelamatkan diri Sian Lun juga mengerti dan hatinya terharu bukan Ming Sian Bu E jangan kau membunuh diri jangan kau mati aku akan berduka dan merana sekali kalau engkau melakukan hal itu sepasang mati yang basah air mati itu terbelalak muka yang pucat itu berdengak memandang b benarkah 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 ucapanmu itu tai hiap engkau engkau menhendaki aku hidup Sian Lun mengangguk aku ingin melihat engkau hidup sehat dan bahagia tapi aku hanya dapat berbahagia kalau hidup di dekatmu tai hiap bolehkah aku terus di sampingmu kembali Sian Lun mengangguk dengan hati terharu dan dia mengangkat bangun gadis itu yang kembali menangis akan tetapi kini menangis karena berbahagia kalau dia boleh hidup di dekat Sian Lun tentu saja dia mau hidup seribu tahun lagi terima kasih tai hiap aku tidak akan membunuh diri sama sekali tidak tapi kau harus benar-benar memegang janjimu itu kata Sian Lun katakan siapakah yang memaksamu menyerahkan diri kepada Anhun Kiong Tio Tai Jin si keparat itu kata Sian Bwe sambil mengepal tinju tungannya yang kecil hayo kau antar aku mencarinya katanya kemudian menoleh kepada Sute dan Sumoy Sute dan Kasumoy tentara kerajaan sudah menyerbu lekas kalian membantu dan jangan biarkan pengkhianat keji itu meloloskan diri aku akan menyerbu masuk ke istana mencari Tio Tai Kam setelah berkata demikian Sian Lun menggandeng tangan Sian Bwe diajak memasuki istana untuk menjadi petunjuk jalan sementara itu Ling Ling sejenak tertegun menyaksikan sikap Sian Lun dan Sian Bwe dia dapat melihat betapa Sian Bwe amat mencinta Sian Lun dan melihat pula betapa Su Heng nya itu amat terharu dan agaknya Su Heng nyatakan mampu membiarkan gadis itu melepas budi yang sedemikian besarnya tanpa membalasnya hal ini mendatangkan rasa tidak enak di dalam hatinya dia tidak tahu betapa Gim San memandang kepadanya dengan sinar mata penuh kagum dan mesra barulah dia terkejut ketika Gim San menyentuh tangannya Sumoy kita baru saja lolos dari lubang maut kata pemuda ini gembira Ling Ling membiarkan tangannya dipegang sebentar kemudian menarik tangannya dengan halus berkat pertolongan Sian Bwe Jisuheng mari kita mengamuk keluar aku ingin sekali dapat membekuk batang leher siluman betina Busyau Kim aku ingin dapat membalas kematian ayah bundaku mari ku bantu engkau Sumoy aku pun belum puas kalau belum dapat merobohkan penjahat atau sebiarpun tadi mereka amat lelah namun istirahat sejenak itu telah memulihkan tenaga mereka dan ketika teringat akan musuh-musuh mereka Ling Ling dan Gim San menjadi bersemangat lagi dan larilah keduanya keluar dari istana di mana telah terjadi pertempuran karena pihak pasukan sudah mulai menyerbu di antara para penyerbu terdapat beberapa orang Anggau Taim Yang Pai yang memberi hormat ketika mereka melihat dua orang muda perkasa itu Sementara itu Sementara itu Sian Lun bersama Sian Lun telah memasuki istana dan dengan wanita itu menjadi petunjuk jalan Sian Lun memasuki gedung di mana Tio Taikam tinggal semenjak istana diduduki oleh pasukan Tibet akan tetapi kedatangannya terlambat karena pembesar itu telah melarikan diri dari tempat itu dari seorang Dayang yang menggigil ketakutan Sian Lun mendapat keterangan bahwa Tio Taikam baru saja ikut melarikan diri bersama para pembesar lain melalui pintu belakang dikawal oleh para pengawal pribadinya melihat bahwa pasukan pasukan pemerintah telah menyerbu Sian Lun yang juga melihat adanya beberapa orang Im Yang Pai lalu menyuruh lima orang Yang Tai untuk menjaga dan melindungi Siang Bu Tentu saja lima orang itu merasa bangga dan girang dipercaya oleh pendekar ini Siang Bu Kau tunggu di sini dulu aku harus mengejar keparat itu kata Sian Lun dan tanpa menanti jawaban tubuhnya sudah melesat cepat lenyap di antara keributan dan banyak orang dan dia sudah melakukan pengejaran terhadap Tio Taikam setelah keluar dari istana ternyata olehnya bahwa kota raja telah penuh dengan pasukan kerajaan dan hatinya menjadi lega orang Tibet dan hitam banyak yang telah roboh sebagian besar berusaha untuk melarikau diri dan terjadi pertempuran di mana-mana akan tetapi selalu pihak pasukan kerajaan yang mendesak dan menghimpit karena selain jumlah mereka lebih banyak juga semangat mereka lebih besar dibandingkan dengan pihak musuh yang sudah gentar menerima pembalasan hebat itu Sian Lun mencari jalan sambil merobohkan beberapa orang musuh terdekat dan setelah bertanya sana-sini akhirnya dia memperoleh jejak Tio Taikam dan rombongannya yang melarikan diri lewat pintu gerbang barat cepat dia melakukan pengejaran dan akhirnya dia melihat rombongan Tio Taikam ini sedang bertempur melawan pasukan kerajaan tepat di luar pintu gerbang sebelah barat itu girang hatinya melihat ini apalagi ketika dia mengenal bahwa pasukan itu dipimpin oleh sahabatnya Panglima Ong Biarpun pasukan Ong Chiang Kun ini jauh lebih banyak jumlahnya namun karena Tio Tihikam yang berkuda itu dikawal oleh orang-orang pandai maka agaknya Ong Chiang Kun menghadapi kesukaran dan banyak prajuritnya sudah roboh sungguhpun bagi rombongan Tio Taikam sukar pula untuk dapat menyelamatkan diri karena sudah terkepung rapat Ong Chiang Kun sendiri yang dibantu oleh beberapa orang perwira sedang mencoba untuk mengepung dan merobohkan dua orang yang kelihatan amat liai dan segera Sian Lun mengenal mereka ini sebagai Tiat Liong Lim Kiat dan gurunya yaitu Tek Potosu mengenal Tek Potosu bangkit kemarahan Sian Lun itulah orangnya yang menurut Sian Bue adalah tangan kanan Tio Taikam yang memusuhi ayahnya dahulu maka dia segera menyerbu sambil berseru Ong Chiang Kun serahkan Tosu siluman ini kepadaku melihat munculnya pemuda ini Ong di Girang bukan men Tan Chiang Kun serunya dan dengan kagum dia menyaksikan betapa dengan sekali terjang saja Sian Lun telah berhasil merobohkan empat orang parajurit pengawal musuh dan kini pemuda perkasa itu sudah mendesak Tek Po Tosu dan muridnya melihat ini Ong di lalu memerintahkan para perwira bawahannya untuk memperkuat pengepungan terhadap Tio Taikam yang masih dilindungi oleh banyak pengawal itu Tek Po Tosu terkejut dan merasa jerih menyaksikan sepak terjang Sian Lun yang sekali terjang telah merobohkan empat orang itu dia sudah cepat menggerakkan sepasang pedang di tangannya menyilangkan sepasang karena dari gerakan pemuda itu maklumlah dia bahwa pemuda ini amat lihai jauh lebih lihai daripada mendiam pendekartan Bun Hong ayah kandung pemuda ini Lim Kiat yang sudah pernah merasakan kelihayan pemuda itu pun sudah melintangkan pedangnya dan membiarkan para pengawal mengepung pemuda itu dengan mece bersinar penuh kemarahan Sian Lun memanding kepada Tosu tua itu dan membentak Tek Po Tosu ingat kahengkau akan dosa-dosamu kepada mendiang ayahku pendekartan Bun Hong Tek Po Tosu tidak menjawab hanya memandang dengan metel terbelalak dan wajahnya agak pucat jantungnya berdebar ngeri karena dalam pandangannya wajah Sian Lun pada saat itu serupa benar dengan pendekartan Bun Hong ketika pendekar itu mengamuk di gedungnya belasan atau 20 tahun yang lalu Lim Kiat juga gentar terhadap pemuda ini maka apa-apa untuk menggerakan pasukan pengawalnya yang segera mengeroyok Sian Lun pemuda ini mengamuk seperti seekor naga dan banyaklah prajurit pengawal yang terpelanting ke kanan-kiri Lun kokos seruan ini membuat Sian Lun menengok dan dia melihat bahwa ada pasukan baru yang datang dan di antara mereka terdapat Yapuan Cu yang baru saja berteriak memanggilnya itu di samping ayah bunda gadis itu yang menyerbu musuh dengan gagah perkasa tentu saja Sian Lun menjadi gembira sekali Wan Cu moi-moi teriaknya dan cepat dia menyambung kau hadapi tikus-tikus ini agar aku dapat menghadapi tosu keparat itu baik Koko Wan Cu mengamuk dan memutar pedangnya membuat para pengawal itu kocar kacir hati darah ini gembira dan penuh semangat begitu dia melihat pemuda perkasa yang dicintanya itu dalam keadaan selamat tadinya dia sudah khawatir bukan main ketika ada berita bahwa Sian Lun bersama dua orang temannya tertawan musuh setelah Wan Cu datang membantu Sian Lun lalu melompat dan menerjang Tekpo Tosu yang menyambut serangannya dengan bacokan pedang kiri disusul tusukan pedang kanan serangan ini cukup dasyat akan tetapi bagi Sian Lun hanya merupakan serangan lemah seorang tua yang ketakutan dengan merendahkan tubuh dia membiarkan bacokan pedang lewat dan ketika pedang kedua menusuk dia miringkan tubuh dan tangannya bergerak ke depan Tekpo Tosu berseru keras karena tiba tiba saja tangan kanannya terasa lumpuh dan pedang di tangan kanan yang menusuk tadi telah pindah ke tangan lawan saat itu Lim Kiat yang membantu gurunya menerjang dari belakang tanpa menoleh Sian Lun melontarkan pedang rampasannya ke belakang pedang meluncur bagaikan anak panah cepatnya menyambut tubuh Lim Kiat krep pedang itu menusuk perut dan menembus punggung Lim Kiat pengawal kurus ini terjengkang roboh dan tewas seketika Tekpo Tosu marah dan juga ketakutan dia menjadi nekat menggunakan pedang di tangan kiri untuk menubruk sedangkan tangan kanannya melakukan pukulan yang mengandung tenaga luakang plak krep Tosu itu mengeluh pedangnya terlempar dan lengan kanannya patah tulangnya ketika bertemu dengan lengan Sian Lun ternyata menghadapi musuh besar ini Sian Lun telah mengerahkan seluruh tenaganya sehingga tentu saja Tekpo Tosu tidak dapat menahannya tahu bahwa nyawanya terancam kakek ini lalu melompat dan hendak melarikan diri akan tetapi Sian Lun telah menyambar pedang musuh itu dan sekali melontarkan pedang itu mengejar Tekpo Tosu mengeluarkan teriakan jaring dan roboh menelungkup punggungnya tertembus pedangnya sendiri dan tewaslah dia setelah berhasil membunuh musuh lama ayahnya Sian Lun lalu menyerbu ke arah pasukan pasukan pengawal yang mempertahankan Tio Taikam Taikam gendut itu kelihatan pucat dan menggigil di atas kudanya melibat betapa pasukan pengawalnya mulai terhimpit dia sendiri memegang sebatang pedang namun pedang itu hanya dipegang dengan tangan gemetar karena dia tidak berani ikut bertempur Sian Lun maklum bahwa pembesar ini mempunyai dosa besar telah berhianat terhadap pemerintah maka dia lalu melompat melampaui kepala para pengawal dan meluncur turun di tengah-tengah tak jauh dari pembesar itu melihat pemuda ini tiba-tiba bukan main akan tetapi dasar orang yang terlalu mementingkan diri sendiri dan yang diingat hanya keselamatan dirinya sendiri dia masih ada muka untuk berkata tanci yang kun selamatkan saya dan selaksa cil lemas akan kuberikan kepadamu tentu saja ucapan itu merupakan minyak yang disiramkan dalam api kebencian Sian Lun dia mengeluarkan dentakan nyaring dan melompat ke depan pembesar gendut itu mencoba untuk membacokan pedangnya akan tetapi sekali sampok saja pedang itu terpental dan di lain saat tubuhnya sudah diseret turun dari atas kuda oleh Sian Lun yang menarik lengan tangan pembesar itu aduh aduh mati aku Tio Taikam berteriak teriak seperti seekor babi disembelih akan tetapi Sian Lun yang maklum akan pentingnya orang ini tidak mau membunuhnya hanya menariknya bangun dan berteriak nyaring Tio Taikam telah kutangkap hayo kalian semua menyerah semua pasukan pengawal itu hanya melindungi Tio Taikam karena menerima upah besar kesetiaan mereka hanyalah kesetiaan belian saja maka kini melibat betapa pembesar itu telah tertawan nyali dan semangat mereka lenyap mereka membuang senjata dan menjatuhkan diri berlutut menyerah saja ketika mereka digiring oleh para pasukan di bawah pimpinan Panglima Ogi sementara itu Ginsan dan Lingling yang tadi mengejar keluar istana tidak lagi dapat menemukan bayangan Ousak dan Busyau Kim ketika mereka tiba di luar pintu gerbang utara mereka melibat rombongan M.O lama sedang mengamuk dikeroyok oleh pasukan kerajaan yang merasa kewalahan juga menghadapi pendeta yang sakti ini sungguhpun jumlah mereka jauh lebih banyak daripada jumlah para pengikut B.M.O Ulama melihat ini dua orang muda perkasa itu sudah menerjang masuk Ginsan langsung menghadapi B.M.O Ulama sedangkan Lingling mengamuk dan menerjang para pengikut B.M.O Ulama yaitu para pendeta dan panglima Tibet yang melarikan diri bersama pemimpin besar mereka itu B.M.O Ulama adalah seorang pendeta lama jubah merah yang sakti kelompok lama jubah merah memang terkenal sebagai kelompok pendeta di Tibet yang selain berpengaruh juga memiliki banyak tokoh yang pandai dan B.M.O Ulama merupakan seorang di antara mereka yang telah berhasil menjadi seorang di antara pimpinan kerajaan Tibet kini karena petualangannya telah gagal dan ternyata pasukannya hanya mampu bertahan beberapa hari saja di kota raja dia merasa kecewa dan juga menyesal karena kerajaan Tibet tidak segera mengirim pasukan besar untuk memperkokoh kedudukannya di kota raja maka dia menjadi nekat dan begitu melihat Ginsan terjun ke dalam medan pertempuran dan dia tahu benar akan kelihayan pemuda ini dia sudah menyambut dengan serangan serangan maut namun Ginsan dapat menghindarkan diri dengan amat mudah lalu dia langsung mengeluarkan ilmunya yang hebat yaitu jurus-jurus dari cat salantian dia tidak mau menghamburkan waktu karena dia pun maklum bahwa lawannya adalah seorang pandai yang perlu dihadapi dengan jurus-jurus ilmu simpanan ini melihat gerakan aneh yang mendatangkan angin mau lama terkejut bukan main pukulan menyamping dari Ginsan yang dilakukan dengan tubuh agak direndahkan itu disambutnya dengan dorongan kedua telapak tangannya pula dan pendeta lama ini berteriak kaget karena angin berpusing yang keluar dari pukulan pemuda itu sedemikian kuatnya sehingga dorongan kedua tangannya yang menyambut itu tidak kuat bertahan dan tubuhnya sudah terpelanting ke belakang dan terbanting melihat betapa pendeta Tibet yang telah merobohkan banyak sekali perwira dan prajurit ini akhirnya telah terpelanting roboh terdengar para prajurit kerajaan bersorak gembira dan belasan orang prajurit menubruk maju seperti berebutan untuk membunuh musuh yang ditakuti akan tetapi juga dibenci ini jangan Ginsan berseru kaget namun seruannya terlambat pendeta yang sudah terpelanting itu tiba-tiba mengeluarkan teriakan nyaring melengking dan empat orang di antara belasan orang prajurit yang menerjang itu terlempar ke belakang menabrak kawan-kawan sendiri dan mereka itu tewas seketika dengan dada atau kepala pecah terkena pukulan-pukulan maut maut maulama ternyata pertemuan tenaga dengan Ginsan tadi hanya membuat dia terpelanting dan tenaganya masih amat kuat sehingga dalam segerakan saja dia kembali telah membunuh empat orang pengeroyok terkejutlah para prajurit itu dan mereka mundur kembali dengan gentar dan marah beberapa orang di antara mereka melontarkan tombak untuk membalas kematian empat orang kawan mereka tadi akan tetapi setiap kali baimu ulama ini kini telah rangkit kembali itu bergerak tombak tombak itu tertangkis dan terpental ke samping akan tetapi kini ginsan sudah berada di depannya kembali baimu ulama lihat para pengikutmu telah kocar kacir riwayat mu telah habis apakah engkau tidak juga mau menyerah bentak ginsan yang ingin menawan kakek ini karena dia tahu bahwa kakek ini adalah biang keladi atau pimpinan tertinggi dari pihak musuh yang telah menduduki kota raja dan merupakan orang penting baimu ulama maklum bahwa dengan adanya pemuda tangguh ini jalan untuk lari membebaskan diri baginya sudah terputus dan diam merasa menyesai sekali terhadap para pembantunya yang ternyata dalam keadaan seperti itu telah pergi mencari keselamatan masing-masing kalau di situ misi ada pek yang cing jing o se tentu masih ada harapan baginya untuk membebaskan diri maka dia menjadi nekat dan menudingkan telunjuknya ke arah muka ginsan orang muda keparatlah daripada menyerah lebih baik mati hem engkau sendiri yang cari mati kata ginsan dan dia pun cepat menangkis karena kakek yang nekat itu sudah menyerangnya dengan ganas terjadilah perkelahian yang amat seru dan hebat para para jurid membuat lingkaran dan menonton karena tidak ada di antara mereka yang berani memasuki gelanggang perkelahian ini baru angin pukulan kedua orang sakti ini saja yang menyambar terasa seperti angin badai dan membuat mereka gentar bukan main maka mereka membentuk lingkaran lebar dan berdiri agak jauh memang hebat luar biasa perkelahian itu Ba Mo Ulama merupakan tokoh paling lihai di antara semua pimpinan musuh kecuali Pek Chiang Chin Jin O si tentu saja apalagi kini dalam keadaan tersudut seperti seekor harimau yang terkurung dan tidak lagi melihat jalan keluar untuk menyelamatkan diri Ba Mo lama menjadi nekat dia amat membenci pemuda yang melawannya karena pemuda inilah yang tidak memungkinkan dia melarikan diri kalau tidak ada pemuda ini agaknya masih ada harapan baginya untuk lari pemuda ini yang menjadi rintangan terbesar maka dah menyerang dengan ganas serangan nekat untuk mengadu nyawa pemuda ini harus mati baru ada harapan baginya untuk menyelamatkan diri atau kalau tidak biar dia mati daripada tertawan dan mengalami hinaan-hinaan kenekatan Ba Mo ulama memperlipat gandakan kekuatannya dan membuat ginsan menjadi agak kewalahan pendeta itu tidak lagi memperdulikan pertahanan atau perlindungan dirinya melainkan mencurahkan seluruh perhatian dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk menyerang oleh karena itu serangan-serangannya pun nekat dan hebat sekali memaksa ginsan untuk bersikap waspada karena setiap serangan kakek itu sama sekali tidak boleh dipandang ringan tentu saja dengan kenekatan lawan seperti itu dia melihat lowongan-lowongan terbuka akan tetapi karena serangan-serangan Ba Mo ulama datang bertubi-tubi dia belum sempat mengirim serangan balasan dan hanya sibuk menghindarkan semua serangan lawan dengan kero mengelak atau kadang-kadang menangkis sementara itu tak jauh dari situ ling-ling mengamuk dengan ganasnya dia berloncatan ke sana-sini berkelebatan seperti seekor naga sakti berterbangan dan kemanapun tubuhnya berkelebat tentu ada seorang-dua orang lawan yang roboh sepak terjangnya ini mengagumkan para prajurit kerajaan dan beberapa kali mereka bersorak penuh kagum dan girang memperoleh bantuan dua orang seperti ginsan dan ling-ling itu semangat para pengikut Ba Mo lama menjadi makin kecil dan akhirnya mereka mencoba untuk melarikan diri dikejar-kejar oleh para prajurit yang tidak mengenal ampun hampir seratus jurus lamanya ginsan selalu bertahan kemudian dia melihat betapa gerakan lawan makin mengendur tahulah dia bahwa Ba Mo lama telah terlalu banyak mengerahkan tenaganya dan mungkin karena dihimpit penyesalan kekecewaan dan juga kegelisahan maka kakek itu mulai menjadi lemah ketika melihat kesempatan baik ini begitu melihat kedua tangan kakek itu kembali menyerangnya dengan dorongan yang mengandung tenaga dasyat dia tidak mengelak atau menangkis melainkan menyambutnya dengan kedua telapak tangannya pula lak dua pasang tangan yang mengandung tenaga sinkang amat kuat itu saling temu dan melekat Ba Mo lama cepat menggerakkan kakinya untuk menendang akan tetapi ginsan sudah waspada akan hal ini maka begitu lawan menggerakkan kaki dia pun menggerakkan kaki menangkis krek Ba Mo lama mengeluh dan kaki kirinya akan tetapi dia masih nekat dan mengerahkan seluruh tenaga pada kedua tangannya ginsan merasa betapa ada hawa yang kuat dan panas menyerangnya melalui telapak tangan maka dia pun mengerahkan tenaga sekuatnya hebat adu tenaga ini tidak nampak namun terasa oleh para penonton betapa hebatnya dua orang itu mengadu tenaga akhirnya setelah mukanya penuh dengan peluh yang menetes netes turun dan kepalanya mengeluarkan uap putih baemau lama mengeluh lagi dan kakinya yang tinggal sebelah yang dapat bertahan itu melangkah mundur hampir dia roboh dan pada saat itu ginsan mengeluarkan bentakan keras sambil mendorong tak dapat ditahan lagi tubuh baemau lama terjengkang kemudian terbanting roboh kedua tangannya masih kaku dilonjorkan ke depan ginsan yang maklum akan kekuatan lawan sudah dengan jurus dari capsat tong tian tangan kanannya menyambar dari atas ke bawah baemau lama menggerakkan kedua lengan yang masih kaku itu untuk menangkis des debu mengebul tinggi dan tubuh kakek itu terguling guling lalu berhenti dan tak bergerak lagi karena dia sudah tewas terdengar sorak sorai gegap gempita dan hal ini membuat sisa para pengikut baemau lama makin cemas sehingga mudah saja mereka itu dirobohkan oleh lingling dan para para jurid kerajaan habislah semua pengikut Tibet itu dan tempat itu menjadi tempat pembantayan yang amat mengerikan dalam waktu setengah hari saja habislah sudah semua riwayat baemau lama dengan petualangannya dia telah mengguncangkan sejarah dengan keberhasilannya menduduki kota raja dan bahkan menduduki istana dengan bantuan orang-orang dengan bantuan dari dalam isana oleh Tio Taikam petualangannya ini sama sekali tidak direstui oleh kerajaan Tibet oleh karena itu kerajaan Tibet tidak mengirim pasukan bala bantuan sehingga petualangannya itu pun hanya dapat bertahan selama beberapa hari saja memang kerajaan Tibet tidak merestui petualangan ini tidak menyetujui kelancangan baemau lama yang tidak memperhitungkan kekuatan sendiri kalau baemau lama sampai dapat berhasil semua itu adalah berkat bantuan Tio Taikam YNG tidak saja telah dapat mempermainkan kaisar akan tetapi pembesar kebiri yang lihai sekali ini bahkan dapat mengelabdobai pembesar tinggi yang bijaksana seperti penasehat militer Han Gi dan yang lain-lain boleh dibilang hampir semua pengikut baemau lama dan An Hun Kiong tewas dalam serbuan balasan dari pasukan kerajaan dan sebagian dari mereka yang berhasil melarikan diri dan bersembunyi di antara rakyat selalu menjadi orang-orang buruan dengan segala kegembiraan dan kebesaran akhirnya kaisar kembali ke istana di mana diadakan pesta kemenangan yang meriah dalam pesta itu nama tiga orang pendekar Tan Sian Lun Gan Ailing dan Choa Gim San disebut-rebut bahkan mereka bertiga dipanggil untuk menghadap kaisar dan menerima pahala dari kaisar bahkan menaikan pangkat Sian Lun menjadi seorang panglima muda akan tetapi karena Ailing atau Lingling dan Gim San tidak mau menerima pangkat mereka ini hanya menerima benda-benda berharga dan diantaranya mereka masing-masing menerima tanda kesetiaan dan orang kepercayaan kaisar yaitu sebatang pedang yang sarungnya terbuat daripada emasukirukiran dengan pedang ini mereka mempunyai kekuasaan untuk setiap waktu datang dan minta menghadap kaisar dan pedang ini pun membuat mereka menjadi tamu-tamu agung bagi para pembesar di seluruh negeri Tio Taikam dijatuhi hukuman mati demikian pula ratusan orang pengikutnya yang tertangkap hidup-hidup selebihnya telah tewas dalam penyerbuan itu yang kalah menjalani hukuman mati sedangkan yang menang mengadakan testapora sampai tiga hari tiga malam tiga orang muda perkasa itu begitu keluar dari istana disambut oleh keluarganya Yap Yeutek yang sudah menanti sejak tadi Yap Yeutek Gan Beng Lian dan butri mereka Yap Puan Chu semenjak membantu pasukan kerajaan untuk menyerbu kota raja dan merampasnya dari tangan pasukan Tibet tidak pernah meninggalkan kota raja karena mereka menanti sampai kaisar kembali ke istana dan kemudian dengan gerang mereka mendengar tentang unugerah yang dilimpahkan kaisar kepada para pendekar muda yang telah berjasa besar itu Kiong Hai Selamat Loon Koko Wang Chu menyambut keluarnya tiga orang muda itu dengan ucapan selamat kepada Sian Loon dengan wajah berseri dan sinar matuh bercahaya gembira Anugerah hebat apakah yang kau terima dari Seri Baginda dengan tersipu-sipu Sian Loon menceritakan kenaikan pangkatnya dan suami istri Yap juga memberi selamat demikian pula kepada Ling Ling dan Ginsan mereka memberi selamat Sian Loon kiranya sekarang sudah tiba waktunya bagi keluarga kami untuk membicarakan urusan antara kita tiba-tiba Yap Ye Utek berkata ketika mereka pernah memasuk sebuah restoran besar dimana keluarga Yap hendak menjamu tiga orang muda ini mendengar itu tiba-tiba wajah Wan Chu menjadi merah sekali dan dia membuang muka sambil menahan senyum melihat ini Sian Loon juga menjadi tersipu-sipu dan dia cepat memberi hormat kepada Yap Ye Utek sambil berkata harap Paman dan Bibi sudi memaafkan saya tapi tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Paman dan Bibi berdua saja Ling Ling dan Ginsan saling bertukar Dua orang muda ini sudah tahu akan persoalan Siang Bu dan biarpun Sian Loon tidak pernah mengatakan sesuatu namun mereka berdua tahu bahwa tidak mungkin Sian Loon dapat melupakan Siang Bu wanita yang amat mencintanya dan sudah mengorbankan segala galanya untuk Sian Loon dua orang muda itu bangkit berdiri biarlah kami pergi dulu eh jangan Ling Ling kalian duduk saja di sini temani Wan Chu mari Sian Loon kita bicara di dalam kata Yap Pilih Utek yang lalu bangkit bernama istrinya dan mengajak Sian Lin untuk bicara di ruangan dalam restoran besar itu karena baru saja ada perang maka restoran itu belum didatangi tamu dan pemiliknya hanya melayani permintaan keluarga Yap yang hendak menjamu tiga orang pendekar muda yang mendapat anugerah dari kaisar itu oleh karena itu maka Yap Pilih Utek dan istrinya dapat bicara dengan leluasa bersama Sian Loon di sebelah dalam setelah Paman dan bibinya itu duduk berhadapan dengan di adi ruangan dalam Sian Loon berkata dengan suara tenang harap bibi dan Paman sudi memaafkan saya sebetulnya berat bagi saya untuk membicarakannya dengan Paman berdua akan tetapi apa boleh buat karena menyimpannya sebagai rahasia lebih tidak baik lagi suami-istri itu saling pandang dengan sinar mata khawatir akan tetapi Yap Pihet Utek segera berkata dengan lembut kepada pemuda yang menundukan kepala itu Sian Loon antara kita terdapat ikatan kekeluargaan kita bukanlah orang-orang lain maka memang tidak semestinya kalau ada hal-hal yang disembunyikan di samping ikatan perjodohan antara engkau dan wancu engkau adalah keponakan kami nah katakanlah apa yang hendak sampaikan kepada kami dengan hati-hati dan singkat Sian Loon lalu menceritakan pengalamannya ketika dia menyelamatkan Kaisar dan oleh Kaisar dia diberi hadiah seorang gadis bernama Chi Yang Bue yang oleh Kaisar dimaksudkan agar menjadi istrinya atau selirnya saya tidak mungkin berani menolak pemberian itu Sian Loon melanjutkan kepada Yap Pihet Utek dan gandeng Lian yang mendengarkan penuh perhatian akan tetapi saya pun tidak mempunyai keinginan untuk beristeri atau berselir oleh karena itu berkat bantuan Siang Bue biarpun gadis itu tinggal sebagai pembantu rumah tangga saja namun di luar dia saya perkenalkan sebagai selir hal ini untuk menjaga agar jangan sampai Seri Baginda tersinggung dan merasa saya tolak anugerah beliau sampai di sini wajah Sian Lun menjadi merah sekali dan Yap Ye Utek mengangguk-angguk sambil tersenyum pemuda ini benar-benar seorang muda yang hebat pikirnya mengambil selir apalagi setelah memperoleh kedudukan Panglima apa sih salahnya pada zaman itu bagi seorang pria berkedudukan memiliki selir bukanlah hal yang patut dibuat malu bahkan pada sebagian besar orang merupakan kebanggaan sungguhpun dia sendiri tidak pernah mempunyai selir lanjutkanlah ceritamu Sian Lun aku dapat mengerti keadaanmu katanya Sian Lun lalu melanjutkan ceritanya betapa dia Ling Ling dan Om San menyerbu ke istana dan akhirnya tertawan betapa mereka bertiga sudah berada di ambang maut dan agaknya tidak mungkin dapat tertolong lagi kalau saja tidak muncul siang bu dia menceritakan betapa oleh Tio Taekam siang bu dihadiahkan secara paksa kepada An Hun Kiong dengan ancaman bahwa kalau wanita itu menolak maka Sian Lun akan dibunuh dia dia terpaksa mentaati karena hendak menolong saya kemudian ketika kami bertiga tertawan dan sudah tidak ada harapan lagi siang bu muncul bersama An Hun Kiong dan dengan membiarkan diri terancam maut dia telah berhasil menolong kami sehingga dapat bebas Sian Lun menceritakan bagian ini dengan sejelasnya dan dengan suara tergetar karena merasa terharu setelah kami semua lolos dari bahaya siang gue membunuhan Hun Kiong dan akan membunuh diri kalau saja tidak keburu saya cegah dia merasa terhina dan merasa kotor dan rendah dia ingin mati saja akan tetapi saya telah berhutang budi kepadanya maka saya berjanji bahwa dia boleh hidup selamanya di samping saya nah inilah yang perlu saya ceritakan kepada paman dan bibi dalam hubungan ikatan jodoh yang paman berdua usulkan hening 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 sejenak setelah Sian Lun selesai menceritakan semua itu sebagai orang-orang yang menjunjung kegagahan suami istri itu diam-diam merasa kagum akan kejujuran pemuda ini oleh karena iu tanpa merasa sungkan lagi gandeng lian juga mengajukan pertanyaan yang terbuka dan jujur sambil memandang tajam kepat wajah pemuda yang tampan gagah dan tenang itu Sian Lun jawablah sejujurnya apakah hengkau cinta kepada wancu dan apakah hengkau suka menjadi suaminya Yap Ye Utek sendiri sampai terkejut mendengar pertanyaan istrinya yang demikian terbuka dan seolah-olah merupakan serangan yang amat hebat itu dia melihat betapa wajah Sian Lun tiba-tiba berubah merah dan tahulah dia bahwa pemuda ini benar-benar tersudut oleh serangan yang demikian tiba-tiba akan tetapi dia pun melihat pentingnya pertanyaan itu diajukan karena ikatan jodoh itu menyangkut masa depan putri tunggal mereka maka haruslah dilakukan penjajagan secara mendalam dan jelas setelah menelan ludah menenteramkan jantungnya yang agak terguncang menghadapi pertanyaan itu Sian Lun lalu memandang kepada bibinya itu sambil berkata bibi kalau boleh saya berkata terus terang saya amat kagum dan suka kepada wancu moi dan saya tentu saja suka untuk menjadi suaminya lapang rasa dadah pihe utek mendengar ini dan dia menghela napas panjang akan tetap pigan bang lian masih terus menyerang dengan pertanyaan yang lebih mengguncangkan lagi Sian Lun apakah engkau mencinta wanita yang bernama Chi Siang Bue itu lian mo pihe utek berseru tertahan karena betapapun dia merasa bahwa istrinya tidak berhak mengajukan pertanyaan itu akan tetapi Sian Lun mengangkat tangan kirinya ke atas dan suaranya terdengar sungguh-sungguh dan halus biarlah paman memang sebaiknya kalau berterus terang dalam hal ini agar kelak tidak menimbulkan penyesalan apa-apa begini bibi dan paman sesungguhnya saja saya sendiri tidak atau belum tahu apakah yang dinamakan cinta itu dan saya sendiri tidak tahu apakah saya pernah jatuh cinta akan tetapi kalau paman berdua ingin mengetahui perasaanku saat ini aku kagum dan suka kepada wancu moe-mue dan terhadap siang saya merasa kasihan dan hutang budi yang harus saya bafar dengan membahagiakan dia sebagai balas budi nah kiranya sudah jelas bagi paman berdua dan selanjutnya tentang ikatan jodoh itu terserah kepada paman dan bibi kembali hening sampai agak lama setelah siang lun membuka isi hatinya secara amat jujur itu kini beng lian memandang suaminya seolah olah istri ini minta pertimbangan dan pendapat suaminya setelah calon mantu itu menyatakan isi hatinya secara demikian terbuka yak yuk 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 menarik napas panjang kalau begitu tidak ada halangannya kurasa wancu juga tidak akan keberatan kalau suaminya mempunyai seorang selir seperti wanita yang amat setia itu gambeng lian mengerutkan alis lalu menarik napas panjang pula sebenarnya aku sendiri paling tidak suka melihat pria mempunyai lebih dari seorang istri akan tetapi dalam keadaan seperti siang lun kurasa juga tidak ada halangannya kalau dia mengambil siang bwe sebagai selir untuk membalas budi setelah wanita itu melakukan segalanya itu untuknya wancu tentu akan dapat mengerti wajah siang lun berubah merah akan tetapi diam dia merasa lega juga nah siang lun dengan pernyataan kami ini maka ikatan jodoh dapat dilanjurkan dan diresmikan kata yap pye utek lagi sambil memandang wajah pemuda itu nanti dulu paman dan bibi ada suatu hal lagi saya telah berjanji kepada sute coa ginsan dan sumoing dan ailing bahwa saya akan membantu mereka mengejar dan membalas kepada pek siang cin jen ousa dan kim sim bu si yau kim ousa adalah musuh sute karena membawa bengkau ke dalam kesesatan maka perlu di basmi sedangkan bu si benghon dan istrinya jadi musuh besar sumoy setelah kami bertiga selesai dengan urusan mengejar mereka berdua itu barulah saya akan mentaati kemauan paman dan bibi ia pilih utek dan gandeng lian saling pandang lalu keduanya mengangguk baiklah kami setuju siang lun betapapun juga mulai sekarang engkau sudah resmi menjadi tunangan wancu dan mari kita kembali kepada mereka wancu ginsan dan lingling memandang kepada tiga orang yang datang itu dengan wajah berseri dan wancu cepat menundukan mukanya yang menjadi merah sekali wancu tunangan mu ini hendak membantu sete dan semuanya mengejar musuh musuh besar setelah itu baru kita akan meresmikan kata gandeng lian ibu aku sudah mendengar dari enci lingling wancu memotong dengan muka merah dan dia mengerling ke arah sian lun sambil tersenyum yak pye utek dan istrinya tidak mau bicara tentang siang bu di depan banyak orang dan mereka semua lalu melanjutkan makan minum sampai malam kemudian mereka berpisah yak pye utek dan istrinya mengajak putri mereka untuk kembali ke angkian sedangkan sian lun lalu kembali ke gedungnya ginsan dan lingling ikut bersama menentukan keberangkatan mereka melakukan pengejaran terhadap Osa dan Bu Siao Kim baru sekarang sian lun mempunyai kesempatan kembali ke gedungnya ternyata gedungnya itu tidak rusak bahkan kini para pelayannya telah kembali bekerja dan menyambut kedatangan majikan mereka dengan penuh kegembiraan apalagi mereka semua telah mendengar akan kenaikan pangkat majikan mereka sian lun terkejut girang dan juga merasa heran bagaimana para pelayannya itu masih lengkap dan dapat berada di situ menantinya padahal bukankah baru saja mereka ini mengalami keributan dengan munculnya orang-orang Tibet yang menguasai segalanya di istana dan kota bagaimana kalian dapat berkumpul di sini tanyanya hamba semua menerima panggilan dari Siao Tui Tai Nyonya Muda Ciyang Kun jawab pelayan tertua di antara mereka hanya ada dua orang pelayan yang ternyata adalah mat mat yang dipasang oleh mendiang Tio Taikam yang kini entah berada di mana dan tidak datang Sian Lun mengangguk-angguk dengan girang katanya Sian Bue yang mengatur semuanya bagi para pelayan Sian Bue adalah Nyonya Muda yang berarti selirnya jantungnya berdebar dan pandang matanya mencari-cari namun tidak nampak Sian Bue menyambut di situ diam-diam hatinya merasa gelisah dia lalu mengantar Sute dan semuanya ke kamar masing-masing dan mempersilahkan mereka mandi dan tidur karena dia tahu betapa lelahnya mereka itu di depan Sute dan semuanya dia merasa sungkan untuk menanyakan Sian Bue kepada para pelayannya akan tetapi setelah Sute dan semuanya itu memasuki kamar masing-masing dia bergegas ke sebelah dalam dan langsung ke kamarnya perlahan-lahan dia membuka pintu kamar dan Sian Bue telah berdiri menyambutnya dengan muka menunduk muka yang pucat akan tetapi kedua pipinya kemerahan dan sepasang matli yang lembut itu menunjukkan kekhawatiran amat besar Sian Bue suara Sian Lun berbisik dan bersama panggilan ini lenyaplah semua kegelisahan hatinya terganti perasaan lega dan girang melihat wanita itu ternyata berada di situ Sian Bue menjura maafkan saya tai hiap saya saya tidak keluar menyambut ketika mendengar tai hiap datang bersama coa tai hiap dan gangli hiap karena saya saya khawatir akan menangis di depan mereka wanita itu lalu menggunakan ujung lengan baju mengusap dua butir air matanya tidak apa Sian Bue hanya aku tadi khawatir karena tidak melihatmu Sian Lun lalu duduk di atas kursi dengan hati lega Sian Bue sudah cepat menjatuhkan diri berlutut di dekat kakinya dan jari-jari tangan yang halus kecil itu sudah sibuk membukakan sepatunya begitu mendengar tai hiap datang saya sudah suruh pelayan mempersiapkan air hangat sebaiknya tai hiap mandi dulu baru nanti saya suruh persiapkan makanan Sian Lun menunduk dan melihat wanita itu melepas kedua sepatu dan khas kakinya kedua kaki itu terasa nyaman sekali setelah terbebas dari bungkusan sepatu yang ketat pada saat itu pelayan datang memberitahu bahwa air hangat sudah tersedia Sian Lun segera bangkit dan pergi ke kamar mandi tanpa banyak cakap dia menerima pakaian bersih yang sudah dipersiapkan pula oleh Sian Bue untung bahwa gedungnya itu agaknya terlindung dari gerayangan tangan para pemberontak Tibet sehingga pakaiannya apa masih utuh setelah mandi dan merasa tubuhnya segar Sian Lun kembali duduk di atas kursi akan saya persiapkan makanan tai hiap tidak unsah Sian Kue aku sudah makan tadi bersama Sute dan Sumoy jangan kau pergi duduklah di sini aku ingin bicara tentang hal penting denganmu kata pemuda itu ketika melihat Sian Bue hendak meninggalkan kamarnya wanita itu berhenti memutar tubuh memandang kepada Sian Lun dengan sepasang matanya yang indah dan bersinar lembut sepasang matu yang masih mengandung rasa ngeri dan takut akibat pengalamannya yang amat menyiksa perasaannya dan kini matu itu memandangnya dengan harap-harap cemas tutupkan pintu kamar itu dan kesinilah Sian Bue kata pula Sian Lun wanita itu nampak terkejut sepasang matanya berker depan seperti bintang sepasang matu yang agak basah dan kini sinar harap-harap cemas makin membayang di wajah cantik itu betapa dia tidak akan terkejut dan heran sebelum ini tak pernah Sian Lun mau bicara dengannya di dalam kamar apalagi dengan pintu kamar tertutup sekarang pemuda itu menyuruh dia menutupkan pintu kamar bahkan memanggilnya untuk duduk bersama pemuda itu akan tetapi seperti patung bergerak dia menutupkan pintu kamar kemudian dengan langkah-langkah lembut dia menghampiri Sian Lun berdiri sambil menunduk di depan pemuda itu duduklah di kursi itu Sian Bue aku mau bicara kata Sian Lun sambil menunjuk ke arah kursi kedua di depannya terhalang meja kecil Sian Bue tidak menjawab melainkan menggerakkan kakinya dan duduk di atas kursi itu duduk di tepi kursi pinggunya menempel sedikit saja dengan ringannya di bibir kursi seolah-olah kursi itu ada durinya dia merasa canggung cemas karena Sian Lun bersikap lain dari biasanya menambah kesan betapa dia sekarang memang sudah menjadi wanita lain dia telah menjadi seorang wanita yang rendah dan hina melihat sikap Sian Bue penuh keraguan itu Sian Lun tersenyum menenangkan jangan gelisah Sian Bue aku hendak bicara denganmu tentang diriku tentang keadaanku sinar kegelisahan itu lenyap dari pandang matu Sian Bue namun darah ini masih menduga-duga dan dengan lirih dia bertanya sambil menatap wajah pria yang dipuja dan dikasihnya silakan Tai Hiap saya sudah siap mendengarkan soal apakah yang hendak Tai Hiap sampaikan kepada saya Sian Bue aku telah bertemu dengan keluarga Paman Yap atau juga guruku mendiang gandeng kemudian dengan singkat Sian Lun bercerita kepada Sian Bue tentang keluarga itu dan hubungannya dengan mendiang ayahnya dan mendiang Paman dan gurunya semua itu didengarkan dengan penuh kesabaran dan perhatian sungguh pun dan biang dia merasa makin terheran-heran mengapa pemuda itu bercerita tentang keluarga Yap yang asing baginya itu ketika cerita Sian Lun tiba pada penggambaran tentang diri Yap Putri Tunggal dari keluarga itu diam-diam jantung Sian Bue berdebar keras dan dia mulai dapat menduga dengan hati agak khawatir ketahuilah Sian Bue Paman Yap dan istrinya kurang lebih setahun yang lalu telah mengusulkan untuk menjodohkan aku dengan adik Wai Ipuan Cu Sian Lun berhenti dan memandang tajam wajah yang agak menunduk itu akan tetapi dia tidak melihat sesuatu yang membayangkan perasaan hati wanita itu maka dia lalu melanjutkan dan malam ini ketika aku bersama Sete dan Sumoy menerima jamuan makan dari keluarga Yap Paman dan Bibi mendesakku tentang perjodohan itu Sian Lun berhenti dan suasana menjadi sunyi sekali dalam kamar itu diam-diam Sian Lun merasa heran mengapa dia mengajak wanita ini berbincang tentang perjodohannya itu akan tetapi ada siapa lagi di dunia ini selain Sian Bue yang dapat diajaknya bicara tentang keadaan hidupnya dan Sian Bue yang merasa jantungnya berdebar dan agak nyeri menunduk dan diapun diam-diam merasa heran mengapa pendekar yang dipujanya ini menyampaikan semua itu kepadanya karena sampai lama mereka berdiam saja Sian Lun lalu bertanya Sian Bue mengertikah engkau akan semua yang telah kuceritakan kepadamu tadi Sian Bue mengangkat muka dua pasang netu itu bertemu pandang sampai agak lama dan akhirnya Sian Bue mengangguk dengan suara agak gemetar dia bertanya apa maksud Tai Hiap menceritakan semua itu kepada saya aku aku ingin mendengar pendapatmu Sian Bue aku masih bingung dan ragu akan usul dari Paman Yap berdua tentang ikatan jodoh itu Sian Bue tersenyum untuk menutupi keperihan hatinya dia sungguh mencinta pemuda ini dia hanya ingin melihat pemuda ini selamat dan bahagia dia harus melupakan diri sendiri dan mencurahkan seluruh pikiran dan perhatiannya demi kepentingan pemuda ini Tai Hiap apakah apakah Tai Hiap mencinta Yap Sio Chia itu Sian Lun mengerutkan alisnya mengapa pertanyaan ini yang diajukan oleh Ibu Ancu kini diulang lagi oleh Sian Bue aku tidak tahu tentang cinta Sian Bue akan tetapi aku kagum dan suka kepadanya dan Tai Hiap suka kalau dia menjadi istri Tai Hiap Sian Lun mengangguk tanpa menjawab kalau begitu tidak ada halangannya lagi Tai Hiap seorang wanita yang disuka oleh Tai Hiap tentulah seorang yang amat baik apalagi dia adalah cucu seorang pembesar dan menurut Tai Hiap keluarga Yap adalah keluarga gagah perkasa jadi sudah sesuai dengan keadaan diri Tai Hiap sendiri akan tetapi mengapa Tai Hiap menanyakan pendapat saya dalam urusan yang amat penting ini Sian Bue aku sudah berjanji kepadamu bahwa engkau selamanya boleh hidup di sampingku oleh karena itu dalam urusan perjodohan dengan Yapuan Cu ini tentu saja aku harus bertanya kepadamu Sian Bue terkejut bukan main girang dan juga amat terharu penuda ini gagah perkasa bahkan memiliki kesaktian bebat namun jiwanya demikian sederhana polos dan bersih keharuan membuat dia cepat turun dari kursinya menghampiri pemuda itu dan berlutut di depan kakinya Tai Hiap engkau adalah pujaanku junjunganku dan saya ya hanya seorang wanita hina yang akan merasa bangga dan bahagia kalau dapat menjadi pelayan Tai Hiap untuk selamanya tak terasa lagi beberapa butir air mati seperti mutiara berderai turun ke atas sepasang pipinya Sian Bue bukan begitu maksudku Sian Lun memegang kedua bahu wanita itu dan menariknya sehingga bangkit berdiri sampai mati aku takkan dapat melupakan cintamu yang penuh kesetiaan dan pengorbanan itu aku bahkan secara terus terang telah menceritakan keadaanmu kepada keluarga dan aku katakan bahwa aku hanya mau menjadi mantu mereka kalau mereka juga mau menerimamu sebagai selirku yaitu kalau kalau kau mau sepasang mati itu terbelalak memandang dengan air mati masih memenuhi pelupuk mata mulut itu tersenyum karena bahagia apa katamu tai hiap kalau kalau aku mau ahaha tentu saja tidak ada kebahagiaan melebihi itu aku mau aku mau ah aku mau sekali tai hiap entah siapa yang bergerak lebih dulu akan tetapi tahu-tahu siang bui telah berada di atas pangkuan siang lun yang merangkulnya mereka saling berpelukan dan saling berciuman seperti dengan sendirinya tanpa disengaja lagi lengan hati penuh kemesraan dan cinta yang membara malam itu siang bui tidak kembali lagi ke kamarnya melainkan tidur bersima siang lun dalam kamar pemuda itu malam itu merupakan malam pengantin bagi mereka siang lun adalah seorang pemuda yang belum pernah berdekatan dengan wanita sedangkan siang bui biarpun pernah melayani seorang pria namun pelayanan itu dilakukan dengan terpaksa hampir tiada bedanya dengan perkosaan oleh karena itu dalam hal cinta asmara mereka berdua masih hijau dan bodoh akan tetapi rasa cinta mereka membuat mereka tahu apa yang harus diperbuat membuat mereka tahu segala galanya karena cinta membuat orang ingin melakukan segala yang dapat membahagiakan dan menyenangkan orang yang dicinta dalam hubungan wanita dan pria sebagai suami istri kalau sudah ada keinginan saling menyenangkan dan membahagiakan tentu terdapat kemesraan yang mendalam siang lun memang sengaja hendak memilih siang bui sebagai wanita pertama yang digaulinya bukan hanya untuk membalas budi yang amat besar melainkan juga karena dia sudah yakin akan cinta kasih wanita ini kepadanya dan juga karena ada dorongan hasrat yang dia sendiri tidak tahu berada dalam dirinya tidak tahu bahwa sebenarnya dia juga mencinta siang bui dan pada zaman itu di dalam kamus kebudayaan zaman itu tidak terdapat pantangan atau sebutan aibatau buruk bagi seorang pria untuk mempunyai selir bahkan kalau pria itu berkedudukan atau berharta mempunyai selir sampai berapapun banyaknya merupakan hal wajar dan tidak ada seorang pun yang akan menganggapnya buruk atau melanggar sesuatu dan sesungguhnya lah pandangan umum terhadap hal-hal yang dianggap pantas atau tidak adil bersusila atau susila semua itu hanya tergantung daripada kebiasaan dan tradisi belaka apalah yang dianggap baik oleh suatu golongan atau suatu bangsa atau suatu agama belum tentu dianggap baik bahkan mungkin saja dianggap buruk oleh golongan atau bangsa atau agama lain semua tergantung dari tradisi atau kebiasaan atau kepercayaan masing-masing maka jelaslah bahwa apa yang dinamakan baik atau buruk hanyalah pandangan setihak atau pendapat belaka yang berdasar kepada tradisi atau agama masing-masing juga berdasar kepada keinginan untuk menyenangkan diri masing-masing karena itu seringkali timbul kenyataan bahwa pendapat baik buruk adalah yang menguntungkan atau menyenangkan aku adalah baik dan yang merugikan atau menyusahkan aku adalah buruk dengan dasar ini tentu saja timbul kenyataan bahwa yang baik untukmu mungkin buruk untukku dan yang burukmu belum tentu buruk untukku si kenyataan sendiri si kejadian atau si keadaan apa adanya itu sendiri tidaklah baik atau buruk tiga hari kemudian berangkatlah Sian Lun Ling Ling dan Gensan meninggalkan kota Raja untuk mulai dengan perjalanan mereka mencari Ong Sa dan Bu Siow Kim ke selatan ketika menceritakan maksud kepergiannya kepada Siang Buye wanita ini tidak membantah dan menyimpan rasa kecewanya dalam hati saja tidak mengherankan kalau dia kecewa dia seperti pengantin baru selama tiga hari hidup dalam lautan madu asmara yang penuh kemesraan yang baginya merupakan obat yang amat manjur untuk menghapus semua sisa penderitaan yang telah dialaminya ketika dia terpaksa harus melayani An Hun Kiong akan tetapi Siang Buye adalah seorang wanita bijaksana dan cintanya terhadap Sian Lun sama sekali bukan cinta yang hanya mengejar kesenangan diri pribadi belaka dia maklum akan pentingnya kepergian Sian Lun bersama Sute dan Sumoynya maka dia menghormati keberangkatan itu bahkan selama tiga hari ini biarpun dia dalam kemesraan yang membara dengan Sian Lun namun di luar kamar dia selalu bersikap seperti seorang pelayan bukan hanya terutama di depan Lingling dan Gin San bahkan juga di depan para pelayan lainnya sehingga dianggiam Sian Lun makin sayang dan kagum kepada wanita ini sungguh seorang wanita yang rendah hati dan pandai membawa diri sama sekali tidak dikotori oleh kesombongan makin giranglah pendekar ini karena dia merasa bahwa pilihannya tidaklah keliru yaitu bahwa dia sengaja menyerahkan diri untuk pertama kali dalam hidupnya kepada Sian Buye wanita yang amat mencintanya sebagai seorang panglima apalagi yang baru saja mendapat anugerah dari Kaisar tentu saja Sian Lun juga berpamit kepada Kaisar Kaisar memberi persetujuan dengan girang karena memang penting sekali untuk membasmi orang-orang macam Mousa dan Bu Siaw Kim yang jelas telah merupakan penghianat-penghianat yang membantu bangsa Tibet untuk menyerbu kota raja dan mendudukinya bahkan Kaisar mengusulkan agar Sian Lun membawa pasukan yang kuat akan tetapi pemuda ini dengan hati-hati menyatakan bahwa untuk menghadapi penjahat-penjahat itu cukup dengan dia dan dua orang adik seperguruannya mereka berangkat dan diantar oleh siang Buye yang kelihatan tersenyum cerah sampai di pintu halaman akan tetapi ketika tiga ekor kuda yang ditunggangi oleh tiga orang pendekar itu menjauh biarpun mulutnya masih tersenyum namun kedua Matus yang Buye berlinang-linang air matu dan batinnya merasa gelisah sekali betapapun juga pujaan hatinya atau ketasihnya juga majikannya itu sedang pergi menempuh bahaya mencari penjahat-penjahat yang menurut Sian Lun memiliki kepandayan yang amat tinggi setelah memasuki rumah kembali Sian Buye cepat mengatur meja sembahyang dan bersembahyang lah wanita ini dengan penuh kesungguhan hati untuk minta kepada Tian agar kekasihnya itu dilindungi dan dijauhkan daripada segala marah bahaya Gin San tahu kemana dia harus mencari Siawse maka dia lalu mengajak Su Heng dan semuanya itu pergi ke selatan dimana terdapat pusat agama Bengkau selatan yang tadinya berpusat di Yunan akan tetapi kemudian dipindahkan oleh mendiang Bu Heng Locu ke Tianxi di tepi telaga poyang seperti telah diceritakan di bagian depan ketika Pe Tian Chin Jin Ouse mengacau di Bengkau pusat sehingga mengakibatkan kematian Bu Heng Locu ketua Bengkau Ouse ini dipukul mundur oleh Gin San yang kemudian mengangkat Kuan Liok menjadi ketua Bengkau tiga orang pendekar itu membalapkan kuda mereka dan hanya berhenti untuk memberi kesempatan kepada kuda mereka untuk beristirahat Gin San menyatakan kekhawatirannya tentang Bengkau di selatan aku khawatir kalau kalau Ouse itu mengacau lagi di Bengkau betapapun Juk dia masih memegang sebuah bendera keramat tanda kekuasaan Bengkau Lingling dan Sian Lun yang telah mendengar cerita Gin San tentang Ouse justru merata khawatir akan tetapi andai kata benar demikian kalau kita datang ke sana kita dapat menggempurnya menurut ceritamu semua anak buah tidak suka kepadanya dan kalau engkau muncul tentu semua anak buah Bengkau akan membelamu Jisuheng ku harap begitu hanya aku khawatir kalau kalau dia telah menimbulkan malapetaka dan merampas kedudukan ketua dengan kekerasan dia lihai sekali dan di Bengkau sana tidak ada yang mampu menandinginya Sianlun yang juga sudah banyak mendengar dari Sutenya itu tentang Bengkau dan Ong Sak berkata kurasa dia tidak akan sebodoh itu Sute kalau dia menggunakan kekerasan merebut kedudukan tentu dia akan dibenci oleh para anggauta Bengkau dan apa artinya bagi dia menjadi ketua Bengkau kalau para anak buahnya membencinya pendapat ini masuk akal dan menenangkan hati Ginsan maka bertiga harus berganti kuda sampai tiga kali dan biarpun Sianlun memiliki tanda pangkat yang dibawanya sedangkan Ginsan dan Lingling memiliki masing-masing sebatang pedang dari Kaisar sebagai tanda kekuasaan seorang kepercayaan Kaisar namun mereka bertiga tidak mau minta bantuan pembesar setempat bahkan tidak pernah memperkenalkan diri dan membeli kontan kuda yang mereka butuhkan untuk mengganti kuda yang sudah lelah dan untuk keperluan ini titik mereka telah membawa bekal luang yang cukup pada suatu hari ketika mereka bertiga menjalankan kuda memasuki wilayah Telaga Poyang mereka melihat banyak orang menuju ke arah yang sama mereka bertiga merasa heran karena mengenal bahwa orang-orang itu tentulah orang-orang dunia kangung hal ini selain nampak pada gerak gerik mereka juga dari pakaian mereka yang campur aduk ada orang-orang yang berpakaian seperti ahli-ahli silat ada pula yang berpakaian jubah dengan kepala gundul yaitu hwasyo-hwasyo yang bersikap palim dan tenang ada pula tosu tosu tua yang sederhana dan bersikap aneh mereka semua itu agaknya sedang menuju ke Telaga Poyang pula karena merasa curiga dan tertarik dan menduga tentu telah terjadi sesuatu yang luar biasa ginsan melompat turun dari atas bunggung kudanya menuntun kuda itu mendekati seorang tosu yang berjalan sendirian kemudian dengan sikap hormat ia bertanya maaf Totiang apakah Totiang juga hendak pergi mengunjungi bengkau todongannya itu ternyata tepat sekali selalah menoleh dan memandang kepada pemuda itu dan agaknya dapat melihat kegagahan yang tersembunyi pada diri ginsan kakek itu menjawab tentu saja si cu siapa orang ia yang tidak akan tertarik mendengar bahwa bengkau mengadakan pesta dan mengundang semua orang kengkau yang suka hadir tentu akan ramai di sana ada keramaian apakah maka diadakan pesta di bengkau Totiang tanya ginsan dan melihat tosu itu memandang heran dia cepat menyambung maaf saya baru saja tiba dari utara sehingga tidak tahu apa yang terjadi di sini Sudikah Totiang memberitahu mengapa bengkau mengadakan pesta siantai si cu datang dan utara tentu melihat keributan di kota raja ketika diduduki orang-orang tibet bukan kalau begitu tentu si cu tidak tahu keadaan di bengkau bengkau merayakan pesta untuk menghormati ketua mereka yang baru dan juga untuk merayakan persahabatan antara bengkau dan lemong tentu saja ginsan terkejut sekali akan tetapi dia menahan perasaannya sehingga wajahnya seperti orang tidak peduli ah kalau begitu tentu ramai sekali tidak tahu siapakah ketuanya yang baru Totiang kalau tidak salah saya mendengar bahwa ketuanya adalah seorang si kuan ketuanya yang baru amat liai masih terhitung suheng yang paling pandai dari bekas ketua kuan liok dia bernama Pek Chiang Chin Jin Osek seorang tokoh yang baru saja muncul namun telah menggetarkan dunia kang apalagi lemong yang menjadi datuk dunia kang di selatan berkenan mau menjadi sahabatnya ini saja sudah merupakan bukti bahwa ketua baru bengkau itu benar-benar amat liai ginsan mengaturkan terima kasih lalu kembali kepada sumoy dan suheng mereka mendengarkan penuturannya dengan tertarik kemudian ginsan berkata setelah terjadi seperti yang kuhawatirkan yaitu kedudukan ketua direbut oleh Osek sebaiknya kita ke sana secara diam-diam menyelinap di antara para tamu atau penonton di luar melihat gelagat dulu sebelum turun tangan mereka lalu menitipkan kuda mereka kepada seorang petani di sebuah dusun dengan memberi biaya secukupnya untuk memelihara tiga ekor kuda itu kemudian melanjutkan perjalanan mereka dengan kaki menuju ke telaga poyang karena mereka bertiga merupakan tiga orang muda yang tampak gagah perkasa maka para orang ceng yang melihat mereka di tengah perjalanan itu mengira bahwa mereka bertiga tentulah juga tamu-tamu yang hendak berkunjung ke Bengkau Sian Lun Ling 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 dan Ginsan menyelinap di antara para tamu dan penonton yang nyata telah memenuhi markas Bengkau itu perayaan itu diadakan di tempat terbuka di tepi telaga di mana dibangun sebuah panggung besar dan luas sekali di atas panggung inilah pihak cuan rumah mempersilahkan para tamu kehormatan untuk duduk sedangkan tamu-tamu lain yang tidak dianggap sebagai tamu-tamu kehormatan cukup untuk duduk di bagian bawah panggung bangku-bangku di bawah panggung yang telah penuh sehingga banyak di antara tamu yang ingin menonton itu duduk saja di batu-batu atau di atas rumput dan banyak pula yang berdiri mengelilingi tempat itu keadaan ini menguntungkan tiga orang pendekar muda itu yang dapat menyelinap di antara para penonton tanpa menarik perhatian dan tidak dapat dilihat oleh sihak cuan rumah pada saat tiga orang pendekar muda itu tiba di situ dengan hati panas dan marah ginsan melihat betapa musuh besarnya memang duduk di atas panggung sambil tersenyum cerah juga lingling marah melihat musuh besarnya duduk dengan tersenyum manis di sebelah kiri akan tetapi sianlun terkejut bukan main mengenal seorang kakek tua renta yang bertubuh tinggi kurus agak bongkok bermata sipit sekali dengan alis kebal jenggotnya panjang pakaiannya mewah seperti pakaian hartawan besar dan tangan kirinya memegang sebatang hongcwe pipa tembakau yang mengepulkan asap putih kakek itu bukan lain adalah lemong oh ginsiu itu raja selatan yang menjadi seorang di antara datuk-datuk dunia hitam yang amat lihai teringatlah pemuda ini akan kematian gurunya siang kean lojin yang tewas karena luka selalah bertanding melawan kakek sakti ini juga dia mengenal amtian sengjin pembantunya atau barangkali muridnya kakek berusia 56 tahun itu yang dia tahu juga amat lihai duduk di belakang lemong selamat selamat selamat